empat pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan nyirorok hidul memisahkan klenik dan hal mistis dari Indonesia sepertinya hal itu akan sulit sekali karena bukan hanya hal-hal sepele panggung politik terkadang juga dihubung-hubungkan dengan mitos dan alam gaib ada pejabat yang memang mengakuinya dan secara terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan alam gaib dalam bentuk benda-benda keramat hazimat maupun dalam bentuk aktivitas seperti ritual dan pertapaan di tempat keramat ada juga tokoh-tokoh pemimpin Indonesia yang diduga memiliki hubungan batin dengan sosok mistis penguasa pantai selatan yaitu nyirorok hidul bahkan peristiwa bergantian kekuasaan seringkali juga dihubungkan dengan restu dari sang nyai lalu siapa sajakah pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan nyirorok hidul sukarno para tokoh supranatural banyak yang mengakui bahwa hampir semua penguasa Indonesia memiliki hubungan batin dengan sosok nyirorok hidul tak terkecuali presiden pertama Indonesia Bung Karno proklamator Indonesia tersebut memang besar dengan budaya Jawa ia bahkan juga mempercayai ramalan-ramalan kuno seperti ramalan Prabu Jayabaya tentang datangnya bangsa asing berkulit kuning yang kemudian disamakan dengan kedatangan Jepang hubungan sukarno dan nyirorok hidul mulai menjadi perbincangan publik sejak lama apalagi saat Soekarno mencetuskan ide pembangunan Samudera Beach Hotel di pelabuhan Ratu Jawa Barat sebagian orang menilai keinginan Soekarno sebenarnya adalah membangun tempat untuk menjalin hubungan dengan Nyai Ratu menurut beberapa sumber Soekarno memang acapkali menyebut nama nyirorok hidul di beberapa acara salah satunya pada bedato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959 dalam acara itu Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan nyirorok hidul lalu dalam acara musyawara nasional maritim yang digelar pada 23 September tahun 1963 nama nyirorok hidul juga kembali disebut Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa kuat jikalau kawin dengan nyirorok hidul lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik arti yang dalam ialah bahwa jika sang raja sang ratu atau kerajaan atau negara itu kawi dengan laut barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat kata Soekarno seperti dikutip dalam bukunya perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan nyirorok hidul dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi tepatnya di bibir pantai citepus jawa barat istana presiden ini dinamai pesanggerahan tenjo resmi selain itu Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari pesanggerahan tenjo resmi hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan sang ratu menurut kabar yang beredar Soekarno kerap mengunjungi nyirorok hidul di kamar 308 hotel tersebut itulah mengapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan nyirorok hidul berdasarkan mitos yang berkembang rupanya bukan Soekarno saja yang dikabarkan pernah menikahinya nyirorok hidul suharto suharto tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya jawa ia begitu kukuh memegang tradisi banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa orde baru ini kekuasaannya yang melanggeng selama puluhan tahun bagi masyarakat yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa pasti dihubungkan dengan keberadaan nyirorok hidul nyirorok hidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan nusantara sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta Sultan Hamengku Buwono IX sebelum para presiden Indonesia para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan nyirorok hidul demi melanggengkan kekuasaan para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan nyirorok hidul mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa nyirorok hidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram konon hubungan tersebut diteruskan pada para keturunannya sampai saat ini salah satunya adalah Sultan Hamengku Buwono IX Hamengku Buwono IX bukan hanya seorang raja tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia Hamengku Buwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan nyirorok hidul makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan Purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain Joko Widodo Joko Widodo juga terlepas dari mitos nyirorok hidul ini pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib nyirorok hidul publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukannya nyirorok hidul ikut mengawal Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden di lain bihak ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo itulah empat pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan nyirorok hidul adanya sosok gaib penguasa pantai selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya tentu setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing terutama soal hal-hal yang berbau mistis lalu bagaimana dengan anda sendiri percayakan dengan mitos tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!